Kampanye ini dilakukan sebagai bentuk upaya pendisiplinan akan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Mengingat kasus positif COVID-19 di Indonesia, khususnya di Lampung saat ini masih terus bertambah. Selain melakukan kampanye protokol kesehatan, Polda Lampung juga membagikan 250 ribu masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan di 14 porres yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Pada gelar pelaksanaan kampanye protokol kesehatan ini, Kapolda Lampung juga membahas pelaksanaan tahapan pilkada serentak di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ia meminta semua pihak benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya apa yang kita tekankan dari kampanye ini? Saya bersama Pak Gubernur, kemudian Dantrem dan Portopinda lainnya dengan kejati, terus menerus mengingatkan kepada masyarakat. Masker ini mungkin harus dikenakan. Jangan disimpan di rumah, jangan disimpan di kantong, dikenakan, digunakan agar masing-masing bisa menjaga diri, menjaga orang lain, biar tidak tertular dengan COVID-19. Pelaksanaan kampanye protokol kesehatan ini juga serentak dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Terima kasih telah menonton!